Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda-anda ini tadi bisa sholat duha dulu Karena kalau mau jadi kaya dunia akhirat itu Yang penting adalah apa? Sholat duha dulu Jadi, dan jangan lupa juga sholat pazar Jadi pagi-pagi itu sebelum Setelah sholat Sunat Komlihatan Dhuha Subuh, anda sholat pazar Jadi biasa habis subuh Sebelum subuh, anda kan datang tuh Sholat tahiyat dulu kan Kalau di masjid Makmurkan masjid, sholat-sholat tiap subuh Karena subuh itu pembuka rezeki Jadinya Dan kalau sholat malam Itu membuat kita tenang Keberkahan akan ngumpul di kita Jadi kalau anda sering melakukan sholat malam Makanya mustahil bagi seorang muslim Untuk bisa miskin Bener, mustahil Kalau mau jalankan ini Jadi kalau malam Supaya, apalagi anda pengusaha sekarang ini Saya ini pengusaha udah dari mulai kecil ya Dari umur kelas 5 S Berarti saya udah usaha Dan itu, saya udah punya kios Nilainya mungkin, kalau sekarang ratusan juta Cuman saya waktu itu Bukan kena tipu ya Uangnya dipakai keluarga saya, saudara saya Bukan saudara Angkadung bukan Yang saya ajak bisnis Karena dulu saya ngejar bisnisnya Saya kerjasama dengan Saya waktu itu SD Kerjasama dengan orang yang SMA Pasti mau kuliah, uangnya dipakai Puluhan juta lah nilai kiosnya Dipakai, tapi gapapa itu lah Pelajaran pertama saya bangkrut Umur kelas 5 SD Terus yang kedua Saya SMA Karena saya bekerja itu gini loh Saya bekerja bukan untuk menjadi kaya Bukan gitu Saya bekerja Niat saya hanya untuk memaksimalkan diri Dan ternyata Alhamdulillah gitu SMA saya udah jadi miliarder Jadi saya dari kecil Saya tidak pernah kekurangan uang Kenapa? Saya SMA Waktu setelah SMA saya jadi miliarder Sebelum SMA saya jadi wakil direktur bapak saya Bapak saya direkturnya CV Atlas Atlas rubber Apa bukan Atlas rubber Atlas Atlas ini CV Atlas Dulu Apa Dulu Percetakan ya Terus Jadi saya Saya kekurangan uang gitu Dari mulai Dari SMA gitu Terus Kelurus SMA Waktu itu Saya kan bisnis ini Ikutin om gitu loh Tadinya jadi Ini aja Jadi Nemenin om ke pabrik-pabrik gitu Jadi saya Di sini perwakilannya gitu Jadi pakai perusahaan om Om saya Masukin ke pabrik mulia keramik Ke KIA Kemana-mana Untuk sperpat karet Tapi setelahnya Akhirnya apa coba Ternyata Ada perusahaan yang minta Ini apa tuh Apa Apa Bukan saya Bukan atasnya Tentang saya sendiri Masa yang ngomong ke om saya Om doleh Saya buat di perusahaan sendiri Itu sama Eh Nggak mau pinjem Tadinya mau pinjem perusahaan om saya Jadi ada Ada MPWP fakturnya Om saya nggak ngasih Kenapa Kamu kan gitu Itu kan Dulu kan Pribadi aja Sekarang saya pakai Nama dia Om saya nggak ngasih Kalau akhirnya Saya putuskan untuk buat perusahaan Jadilah CP pertama saya CP Atlantik Jadi CP Atlantik Atlantik ya Jadi itu yang saya lakukan Setelah itu Ternyata susah buatnya dulu NPP dulu NPP dulu NPP susahnya Susahnya bertampung Belum-belum saya ke CW 0 Dan alhamdulillah Lulus Dari modal 50 ribu Atau miliaran Nah itu Itu hidupnya Jadi hidup itu Kenapa dulu itu nggak tenang Karena saya tidak jalankan Solat Ini Malam Tahajud Gini loh ya Saya ini dia Kalau hidup itu Pengusaha itu banyak diancem dulu Kita ini sering dapat anceman Makanya ada salah satu doa Itu Doanya bagus banget Berikanlah kami risih yang halal Untuk anak dan istri kami Ya Allah Dan jawakanlah dari yang haram Ya Allah Dan jadikanlah kami Hanya bergantung padamu Nah kalau kita sering diancem Dan ketakutan Itu berantungnya pada manusia Berarti Jadi Poinnya itu Anda lihat Saya tuh Saya orangnya PHP terus ya Anda lihat Sampai kapanpun saya happy Saya malah ngajarkan dulu Di perusahaan saya Saya ajarkan Kalau saya tenggelam mati pun Itu kaki saya jinjit Mulut saya ke atas Intinya apa Saya akan berusaha mati-mati Untuk mempertahankan itu Jadi saya orang yang Gak gampang menyerah Jadi jangan gampang menyerah Dan jangan jadikan Kita gagal masuk surga Jadi kita hidup sekarang ini Jadi pengusaha Jadi apapun Tidak boleh gagal Untuk masuk surga Kalau Anda hanya untuk masuk neraka Gak usah hidup lah Mintakan ke Anda Saya dulu dido'i sama Bapak saya Waktu salat Waktu salat Asar Karena saya Badung dulu Dido'i ini apa Ya Allah Panjanganlah umur ribuan Sekidarnya Anak saya ini Sekiranya anak saya ini Bermanfaat Dan betapa padamu Tapi penekanlah umurnya Dan matikanlah dalam keadaan Husnul Khotimah Ketika dia Ini Dada-dada Ketika dia berbuat ulah Tapi matikan dalam Husnul Khotimah Jadi didoakan Kalau saya umur panjang Berarti harus Berbakti pada Allah Kalau enggak ya Penekan Tapi dalam keadaan Husnul Khotimah Bukan seulah Khotimah Ya Husnul Khotimah Bapak saya Saya takut banget Waktu itu Waktu asar saya ingat Sampai sekarang saya ingat Dido'akan seperti itu Karena saya dulu Tukang berantem Berantemnya bukan Satu lang satu Satu lang sepuluh orang Jadi babak belur Tapi satu orang Saya bawa buat Babak belur juga Itulah saya Orang tuanya ngamuk Ke bapak saya Anak saya dikroyek sepuluh orang Dia babak belur Anak saya juga Bapak belur Bambu Jari pakai itu Oh biru-biru semua Tapi enggak kapok-kapok Bela orang kecil Jadi saya dari kecil Senang bela orang kecil Jadi intinya gitu Mustahil bagi seorang muslim Pengusaha muslim Bakal bangkrut Bakal miskin Kalau menggunakan Cara-cara islami Seperti ini Pertama Jangan lepas sholat malam Jadi kalau sholat malam Tidak lepas Dari sisi anda Insya Allah Anda akan tenang Jadi pengusaha itu Jadi sholat malam Harus anda lakukan Supaya dapat ketenangan hati Dan tidak ada takut Satupun pada siapa Jadi keyakinan Untuk dapat riski itu Akan tinggi Jadi ketika anda Keyakinan riski itu Anda tinggi Tidak ada hal yang Bisa menghalangi anda Untuk dapat riski Ketika saya bangkrut pun Waktu itu Minus pun Saya berkeyakinan Bahwa saya bakal kaya lagi Dan sekarang ya Dulu saya tuh Kerja gak ada waktu Untuk kayak gini Berbagi ini Dulu saya Prinsip saya Ilmu saya hanya untuk saya Gampangnya saya bagi-bagi Jadi dulu gitu Saking saya dableknya Jadi orang lain Banyak susah Yang penting saya bahagia Yang saya kerja siang malam Habis-habisan Kerusahaan saya sampai tujuh Kayawan ratusan Komset miliar Tapi tidak membuat bahagia ini Jadi waktu saya gak punya ini Habisan-habis ini Seolah sibuk terus Ternyata apa? Bawa-bawa waktu Bangkit Bangkit Manti jatuh lagi bangkit Jangan dimaksud ke Tau sampai Yuran Udah boleh? Udah boleh? Nih 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 Banyak kebaikan Jadi intinya Sholat malam itu penting Semuanya kita tidak takut Yakin akan Rizki Allah Dan berdoa malam itu luar biasa Dan itu menyehatkan Bayangkin Pak Kalau kita sehat Pagi-pagi Saya pakai penapasan Penapasan sikit Insya Allah Nanti saya akan jalan-jalan Bagi non-muslim Bisa lakukan Senam sholati namanya Senam-senam Jadi intah Allah Itu luar biasa Seperti itu jadinya Insya Allah Bakal jadi lebih baik Lagi bagi anda Nah kalau untuk Membuka Rizki Itu lakukan sholat Jadi kalau Ini ada teorinya Kalau anda gak percaya Bahkan dapat berkah ini Jadi sholat pajar itu luar biasa Jadi Balasannya Mahalanya Itu dunia dan akhirat Dunia dan seisinya Nah kalau nanti Seandainya anda Biar Rizki yang lebih banyak lagi Lakukan sholat buha itu Habis sholat buha Dua rokat boleh Empat rokat boleh Dua rokat boleh Alhamdulillah Kita kedalamkan itu Akan seger terus Setunggu ini Jadi saya tadi Jam tiga tadi pagi Sampai sekarang seger Lihat banget Seger terus Jadi sampai sore tuh Energinya Energi apa? Energi pagi Ngiru dalam pagi Jadi kalau anda Dihabiskan untuk tidur Percuma Gak bakal bisa apa-apa Jadi intinya apa? Mustahil Bener-bener Kalau anda tahu Yakinnya Mustahil anda bisa miskin Jadi bagi anda Sekarang ingin ngerasa Kemarin saya dapat Cat WA Udah prostasi Dipecat Gara-gara Bener-bener Kalau anda dipecat Jadi pengusaha Gak bisa Belajar ya saya Lihat di Youtube saya Lihat di Youtube saya Gabung di SKDA Kita akan kerja Susah juga doain Bener-bener Saya dengan SKDA-nya Bisa berkembang dengan bagus ya Saya minta Anda doakan juga Untuk Kapten Widianto Terus Fauzan Arisandi Kunchoro Terus Kunchoro Haji Captain Tony ya Captain-captain lainnya Di SKDA Mudah-mudahan Beliau-beliau ini Ikhlas Dan diberikan kekuatan Kekuatan ilmu Dan amalnya Sehingga bisa Jadikan SKDA ini Bisa 1 juta umat ya Tahun ini ya Warga ya Dan itu bisa jadikan Juga Captain Kuat ya Pak Kuat ini Rajanya Franchise Bukan Franchise ya Kuliner Master Kuliner Punya 150 cabang lebih Untuk kuliner di Bandung Dan itu udah gabung SKDA Dan kita akan buatin Unit Unit berkah berkelanjutan UBB ini Unit berkah berkelanjutan Dan itu anda yang jadi usahanya nanti Kep kapan Insya Allah doain aja Insya Allah bisa Saya yakin ya Dan saya yakin Nanti evaluasi SKDA Itu bisa ngalahkan Kalibaba dan Tencent Target saya cuma disitu Jadi kenapa Kalau gak dikalahkan sekarang Kapan lagi Kenapa sekarang Semua orang diam Padahal ekonomi kita Udah habis-habis Contoh yang paling gak bagus Sekarang banyak pabrik yang tutup Banyak petani Banyak yang gak mau Jualan lagi Kenapa Bayangin loh Harga bawang putih Diburah-murahin sekalian Udah gitu Lampu langsung tinggi Kan udah hancur industri nya Pendaging juga sama Terus bawang putih Terus beras Terus macam-macam Kedilai Semua hancur-hancuran Kenapa? Karena mereka Driven by nation Dilakukan oleh negara Kalau kita Negara kita Ada mayam aja Bayangin loh Cina aja Pedui banget Dengan warganya Dengan pengusaha warganya Korea apalagi Jepang Bener bersama Mawon Hanya negara kita Berarti apa Rakyat yang kuat Bukan pemerintahannya Jadi Kalau dia gak bisa SKD yang bisa Kalau gak sekarang Kapan lagi Saya bodo amat Insya Allah bisa Dan insya Allah Walauasi SKD yang kedepan Bisa ribuan triliun Jadi intinya Semoga Anda semua Bisa berkah Bisa berkelanjutan Mustahil bagi Anda Miskin Kalau Anda ngelakukan Ritual ibadah yang baik Bagi non muslim Silahkan Berdoa Perkuat ibadahnya Bagaimanapun Kalau dengan Teman-teman saya Non muslim juga sama Kenapa dia Luar biasa Teman saya banyak ya Senil-senil saya Orang Chinese ya Dia Baiknya ke gereja Luar biasa Dia mensumbangkan Ada namanya Mas Masi goreng dulu ya Buat rombongnya Mas Tok namanya Itu langganan saya Orang Kristen ya Tapi Dia ini bisa Jumbangkan 5-10% Ke gereja Dan sekarang Punya cabang di mana-mana Punya Punya Jadi ternyata Sedekah itu Itu berguna Bukan hanya bagi muslim Tapi non muslim juga Siapapun yang bisa baik Alhamdulillah Allah akan Kasih barusannya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton